Intro Halo bangku semua, selamat datang kembali di channelnya Moonprank yang mana selalu mengupdate informasi tentang Alibata serta mensupport terus grup Alipers Indonesia teman-teman dan bagi teman-teman yang ingin bergabung link sudah saya sediakan di deskripsi tinggal teman-teman klik kita join di dalamnya, oke? dan bagi teman-teman juga yang baru pertama kali berkunjung ke channelnya Moonprank pastikan dulu pencet tombol subscribe-nya agar teman-teman selalu mengupdate informasi terbaru tentang Alibata serta menepis tudingan-tudingan miring tentang beliau oke teman-teman, sesuai tema kita pada hari ini teman-teman bisa lihat disini konspirasi cover lagu Alibata Bohemian Rhapsody Queen nah disini teman-teman saya harap teman-teman perhatikan ini baik-baik karena yang saya sampaikan pada hari ini adalah penting sekali ya teman-teman jadi ilmu juga buat teman-teman dan ini menjadi sejarah ya bahwa kita membuat suatu konspirasi pada hari ini di lagu cover miliknya Mas Alibata ya yaitu Bohemian Rhapsody kita langsung masuk saja ke poin pembahasan kita tapi sebelumnya teman-teman pastikan dulu sediakan kopi kalian karena ini agak panjang sedikit tapi disini akan menjadi sesuatu hal yang spesial buat teman-teman juga maka itu saya ngopi dulu ya teman-teman oke teman-teman kita langsung masuk saja ke pembahasan kita hari ini nah disini sebelum kita bahas saya ingin menyampaikan sesuatu bahwasannya teman-teman kan tahu Mas Alib itu punya dua masalah sebelumnya ya terkait Crime ID yang pertama adalah di lagu kanan rocknya yang dulu sekali terus yang kedua adalah yang terjadi kemarin-kemarin ini video-video dari Mas Alib banyak diklaim termasuk salah satunya adalah lagu dari Bohemian Rhapsody ini yang di cover oleh Mas Alib nah disini yang menjadi salah satu pertanyaan saya kenapa saya ingin membedah lagu ini karena disitu Mas Alib katakan ke saya bahwasannya seperti ini Mon, apapun yang terjadi dengan lagu saya mau diklaim atau tidak saya tidak pedulikan lagu-lagu yang lain tapi saya sangat peduli sekali atau saya tidak akan pernah hapus lagu dari Bohemian Rhapsody dan juga Aku Milikmu bersama sahabatnya beliau yaitu Bang Umar Ubaidila nah disini tuh membuat salah satu pertanyaan di benak saya kenapa Mas Alib tidak mau menghapus lagu ini ini membuat saya tertantang ya teman-teman untuk membedah lagu ini nah hari ini saya ingin bersama teman-teman kita membuat konspirasi terkait lagu ini ya teman-teman kita pecahkan sama-sama jadi bagi teman-teman yang belum tahu apa itu konspirasi konspirasi itu adalah salah satu berita yang belum tentu kebenarannya nah disini maka itu saya ingin mengajak teman-teman kita membedahnya apakah benar teman-teman sepakat atau tidak seperti apa yang saya sampaikan supaya kita terjawab ya kenapa alasan Mas Alib tidak mau menghapus lagu dari Bohemian Rhapsody ini sebelum saya masuk pada lagu ini saya minta teman-teman untuk mendengarkan lagu dari Queen ini Bohemian Rhapsody dulu tolong pergi cek jangan lupa kembali ya saya copy dulu nah apabila teman-teman sudah kembali kita akan langsung masuk saja kepada lagu dari Bohemian Rhapsody ini jadi lagu Bohemian Rhapsody ini pertama kali dirilis itu sejak tahun 1975 tepatnya di albumnya At Night At Opera oke jadi di dalam lagu Bohemian Rhapsody ini terdiri dari beberapa part teman-teman yang pertama partnya adalah acapella yang kedua adalah ballad yang ketiga adalah operatik yang keempat adalah rock dan yang kelima adalah koda nah disini nanti kita akan pecahkan setelah kita membedah lagu ini ya terus lagu Bohemian Rhapsody ini banyak sekali menerima penghargaan ya teman-teman dan lagu ini termasuk lagu nomor 3 yang terlaris di Britania Raya atau di Inggris ya teman-teman sepanjang sejarah sampai saat ini jadi teman-teman harus tahu itu terus sampai tahun 2018 lagu ini sudah terdownload lebih dari 1,6 miliar bayangkan itu banyak sekali ya teman-teman jadi itu yang membuat lagu ini sangat tenar sampai sekarang ya teman-teman kita langsung masuk kepada sejarah dari lagu Bohemian Rhapsody ini jika kita bayangkan kalau kita mendengar lagu Bohemian Rhapsody ini pasti kita akan terniang dengan vokalisnya yang bernama Freddie Mercury dimana Freddie Mercury ini adalah pencipta lagu dari Bohemian Rhapsody ini jadi seperti klarifikasi gitarisnya Queen yaitu Brian May itu mengatakan bahwa lagu ini sudah benar-benar dipersiapkan oleh Freddie Mercury bukan langsung ajuk-ujuk langsung dibuat saja tidak tapi benar-benar sudah dipersiapkan dan ini mewakili perasaannya beliau karena cuma Freddie lah yang tahu arti dari lagu ini ya teman-teman jadi kalau kita bicara tentang lagu dari Bohemian Rhapsody ini pasti ada keterkaitannya dengan Ben Queen jadi sejarahnya dari Ben Queen ini dibentuk sekitar sejak tahun 1960 kira-kira seperti itu ya teman-teman terus sebelumnya Ben Queen ini itu bandnya bernama Smile jadi Smile ini personelnya terdiri dari Brian May Roger intinya adalah vokalisnya dari Smile ini digantikan oleh Freddie Mercury maka itu terciptalah Ben Queen ini jadi seperti itu ya teman-teman kira-kira terus kita masuk ke penciptaan dari lagu ini setelah mereka membuat lagu ini Bohemian Rhapsody ini itu mereka membuatnya di base game-nya mereka yang namanya Rich Farm Studio jadi di Rich Farm Studio ini mereka selalu menghabiskan waktunya mereka untuk bersama-sama di dalam untuk membedah lagu-lagu untuk menciptakan lagu dari Bohemian Rhapsody ini ya teman-teman nah setelah lagu ini rilis sudah jadi ya teman-teman mereka langsung membawakan lagu ini ke produser mereka yaitu EMI jadi dulu tuh Queen tuh terikat kontrak dengan EMI ya teman-teman pada saat mereka telah membawa lagu dari Bohemian Rhapsody ini nah sampai sana itu produsernya dari EMI ini menolak karena alasan lagu ini sangat panjang tapi Freddy dengan tim-timnya itu menolak saya tidak mau maunya full saya nah terus produsernya menolak lagi bagaimana kalau dipotong Freddy dengan teman-teman yang juga masih bersekuku saya tidak mau pie caranya ini lagu full nah akhirnya berdebat-berdebat produsernya tetap menolak ya teman-teman dan pada akhirnya Freddy ini menelpon salah satu temannya punya studio juga yaitu studionya bernama DJ Kenny Everett ya teman-teman jadi di DJ Kenny Everett ini dirilislah lagu dari Bohemian Rhapsody ini akhirnya muncul ya teman-teman dan setelah kemunculan dari lagu ini itu banyak pro kontranya juga tapi lebih banyak orang yang pro karena lagu ini tuh sampai sudah dipesan di berbagai negara dan salah satu dari liriknya pun juga banyak yang diganti ya teman-teman karena banyak yang berpikir bahwa di lirik lagunya ini tuh banyak sekali kontroversi gitu ya karena sampai sekarang pun tidak ada yang tahu arti dari lagu Bohemian Rhapsody ini selain Freddy Mercury itu sendiri jadi sampai situ ya teman-teman jika teman-teman mau tahu juga sebenarnya siapa-siapa aja sih personil dari Ben Queen Ben Queen tuh ada Roger ada Brian May sebagai gitaris Roger itu sebagai drumernya ya terus John Deacon itu sebagai basisnya terus ya otomatis Freddy Mercury sebagai vokalisnya nah tapi si John Deacon ini keluar karena waktu itu meninggalnya Freddy Mercury ya kata John Deacon ini Queen itu tidak bakal jalan kalau tidak ada Freddy Mercury jadi mungkin sekarang yang aktif di band Queen itu yaitu Brian May dengan Roger sebagai drumernya sampai sini bisa diterima ya teman-teman oke kita masuk langsung ke pembedahan dari lagu ini kita ngopi dulu seperti tadi yang saya katakan kepada teman-teman bahwasannya lagu dari Bohemian Rhapsody ini memiliki beberapa part teman-teman yaitu namanya acapella ballad kemudian operatif setelah itu rock kemudian koda nah disini dari acapellanya sendiri itu pada saat pembukaannya itu loh teman-teman pada lagunya yaitu jadi seperti itu ya terus masuk ke balladnya balladnya itu mama sampai ke Brian May mainkan gitarisnya intinya seperti itu ya terus masuk ke operatif ya nah sampai situ ya teman-teman terus sudah sampai situ ke rocknya ya itu masuk kepada rocknya terus turun ke koda-kodanya itu pas yang nothing really matter nah sampai situ ya teman-teman nah saya tidak mau membedah sampai dalam lagi teman-teman bisa berkunjung ke youtube atau cari aja konspirasi dari bohemian rahabsodi ini itu banyak sekali kontroversinya ya teman-teman termasuk ada sebutan bismillah di dalam liriknya ini tapi saya ingin teman-teman jangan beranggapan bahwa bismillah di lagu bohemian rahabsodi ini itu ada keterkaitannya dengan agama muslim jadi seperti itu ya teman-teman teman-teman bisa kunjungi aja nah keterkaitan disini dengan mas alib itu dari pembahasan kita yang tadi disini saya tuh mendefinisikan bahwa yang pertama teman-teman mas alib itu tidak mau menghapus lagu ini karena satu tingkat kesulitan lagu ini itu sangat besar sekali ya teman-teman dalam arti tidak ada miss pada permainannya mas alib itu sendiri jika teman-teman perhatikan ya itu tidak ada miss pada permainannya mas alib yang ini ya teman-teman di cover lagunya bohemian rahabsodi terus yang kedua teman-teman di lagu ini itu yang pernah menaikkan nama dari seorang alibata karena di lagu ini pun mendapatkan suatu apresiat dari gitarisnya Queen Langsung yaitu Brian May yang mengakui bahwa permainan dari alibata ini sangat bagus sekali ya teman-teman teman-teman bisa lihat disini akan tetapi cuma Indonesia aja yang tidak mengapresiasi dari permainannya mas alib ini coba kalau ini di inggris itu mungkin sudah berjilid-jilid teman-teman beritanya itu cuma gak tahu kenapa di Indonesia itu kayak kelihatannya tutup mata cuma salah satu artis aja yang kemarin itu sempat memposting permainannya mas alib itu yaitu Andri Taulani itu aja nah itu ya teman-teman yang membuat saya juga gak tahu kenapa Indonesia ini seperti ini ini adalah salah satu aset negara ya teman-teman jadi itu yang saya bisa bahas hari ini dengan teman-teman saya harap teman-teman silahkan mendefinisikan apakah pendapat saya ini benar atau tidak konspirasi kita pada hari ini itu benar gak kenapa alasan mas alib tidak mau menghapus lagu dari Bohemian Rhapsody ini tadi menurut analisa saya yaitu yang pertama adalah tingkat kesulitan lagu ini itu sangat tinggi sekali dan mas alib memainkannya sangat perfect yaitu tidak ada satu miss pun terus poin yang kedua adalah lagu ini adalah salah satu yang menaikkan nama dari seorang alibata sampai mendapatkan apa namanya penghargaan juga dari komen gitarisnya Queen itu sendiri yaitu Brian May ya teman-teman nah itu silahkan teman-teman sampaikan pendapat teman-teman di kolom komentar di bawah di next video jika video yang saya buat ini mendapatkan seribu like maka saya akan buatkan di next video yaitu konspirasi dari aku milikmu yaitu mas alibata punya tentunya oke ya gitu ya teman-teman jika teman-teman suka pastikan dulu komen like serta share ke sahabat-sahabat teman-teman semua oke di next video kita akan bahas lebih seru lagi bye bye